Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat fillah tentunya kita sudah terbiasa melihat orang-orang yang pindah ke rumah barunya membawa sesembahan, membawa pohon kelapa dan lain sebagainya katanya syarat padahal di dalam Islam tidak ada yang begitu tetapi di dalam Islam juga ada apabila kita ingin berpindah atau menempati sebuah bangunan yang telah lama dikosongkan ataukah itu rumah baru kita maka di dalam Islam ada amalan-amalannya yang sesuai dengan tuntunan Islam tentunya lalu bagaimana caranya? berikut kita simak penjelasannya yang pertama azan melantunkan azan ketika pertama kali masuk rumah baru ia juga baik bagi bangunan yang telah lama ditinggalkan dan tidak dihuni oleh siapapun dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis Rasulullah pernah memberitahu bahwa sekiranya sebuah bangunan yang telah lama dikosongkan ia akan dimasuki sejenis mahluk halus jin yang dikenali sebagai al-amr yang suka tinggal di rumah yang tidak berpenghuni yang kedua membaca surah Al-Baqarah sebuah hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kubur hanya untuk tidur saja sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah biasanya bila masuk rumah baru kita hanya membacakan surah Yasin saja sepatutnya surah Al-Baqarah yang menjadi pilihan untuk dibaca apabila kita memasuki rumah baru atau rumah yang telah lama dikosongkan yang ketiga banyakan solat dan membaca Al-Quran dalam sebuah hadis lain pula Rasulullah SAW juga menekankan agar kita memperbanyak solat dan membaca Al-Quran di dalam rumah baginda bersabda sinarilah rumahmu dengan memperbanyak solat dan membaca Al-Quran hadis riwayat Al-Bayhaqi dan yang keempat baca surah Yasin Al-Fatihah dan Al-Ikhlas amalkan amalkan membaca surah Yasin setiap malam terutamanya tujuh malam pertama anda menduduki rumah atau menempati bangunan itu baca juga surah Al-Fatihah sebanyak satu kali surah Al-Ikhlas surah Al-Ikhlas tiga kali selamat atas Nabi sebanyak tujuh kali ayat kursi sekali tetapi di ayat terakhir bacalah sebanyak tujuh kali jadi itulah amalan yang sesuai dengan syariat Islam bukan sesuai dengan budaya karena bagaimanapun kita hidup ini harus mendahulukan agama ketimbang budaya cukup sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati